Teknologi Google Glass sempat menghebohkan pecinta gadget dunia ketika pertama kali diperkenalkan hampir 4 tahun lalu. Ya, namun setelah itu Google Glass menghilang tanpa kabar. Di pertengahan tahun 2017 ini, Google Glass bangkit lagi dengan penyempurnaan perangkat yang ditujukan untuk kalangan industri manufaktur. Berikut laporannya. Masih ingat dengan Google Glass? Perangkat ini sempat menimbulkan kontroversi sebelum akhirnya mati suri. Lama tak terdengar, kini sang kacamata pintar lahir kembali. Namun alih-alih ditujukan untuk konsumen umum, Google Glass versi baru ini mengusung nama Enterprise Edition. Ya, Google Glass kini tampil beda dan dibuat khusus untuk mendukung perusahaan khususnya para pekerja di industri manufaktur. Google Glass Enterprise Edition kini telah mulai digunakan oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai sektor di Amerika Serikat. Di antaranya Boeing, Volkswagen, The HL, Sutterholt, serta ECO. Para pekerja yang mengenakan Google Glass bisa memakai teknologi Augmented Reality perangkat tersebut untuk hal-hal seperti menampilkan animasi berisi instruksi manual dan panduan langsung di layar yang ditempatkan di depan mata. Dengan begitu efisiensi kerja diklaim bisa meningkat. Jay Kotari, pimpinan proyek Glass di bawah alfabet perusahaan Induk Google menyatakan dalam dua tahun terakhir pihaknya menjalin kerjasama dengan lebih dari 30 partner untuk membangun software dan solusi bisnis custom untuk Google Glass. Hasilnya para pekerja di berbagai bidang seperti manufaktur, logistik, dan kesehatan terbantu mengakses informasi dengan perangkat Google Glass saat tangan mereka sedang sibuk. Desain Google Glass Enterprise Edition juga mengalami penyempurnaan agar lebih ringan dan nyaman dipakai dalam waktu lama. Daya tahan baterainya juga diperpanjang. Unit kamera di Google Glass Enterprise Edition juga dipercanggih menjadi 8MP dan dilengkapi dengan kemampuan merekam video. Dengan potensi yang sangat besar untuk efisiensi, teknologi Google Glass Enterprise Edition langsung disambut antusias kalangan industri manufaktur. Sayangnya harga Glass Enterprise Edition masih belum dijelaskan. Namun kabar yang beredar menyebutkan harganya berada di kisaran 1.300 dolar hingga 1.500 dolar AS per unit.